Karena berbuat baik kepada orang tua itu tidak hanya dilakukan ketika orang tua masih hidup. Tapi saat orang tua sudah wafat pun harus tetap berbuat baik. Orang tua yang sudah wafat itu sangat merindukan doa dari anaknya. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan ada seseorang yang telah wafat. Kemudian dia terkaget-kaget karena hisab kuburnya menjadi ringan. Kemudian dia bertanya kenapa hisab kuburku ringan? Amalan apa yang membuat hisab ini ringan? Maka dijawablah sungguh ada di antara anakmu, cucukmu, keturunanmu yang mendoakan dirimu sehingga membuat hisab kubur menjadi ringan. Jangan sampai selepas orang tua tidak ada tetangga pada nanya mana nih anaknya. Tidak ada yang nongol di masjid, tidak kelihatan di masjid. Sedih orang tua di alam kubur. Maka lanjutin sama kita. Ada yang perempuan, kalau dulu emaknya, ibunya yang telah wafat sering ngaji ke majlis taklim. Maka lanjutin sama kita. Senang orang tua di alam kubur. Maka amalan yang kedua apa? Lanjutkan kebiasaan baiknya. Kamu nanya, Ustaz Jawa. Dipersembahkan oleh Cedea, Ikan Olahan Bermutu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang banget hari ini sudah hadir di sini teman-teman saya. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Puasanya lancar? Lancar. Tetap semangat ya? Semangat. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari puasa Ramadan yang kita tunaikan. Amin. Ya Rabbal Alami. Ada yang mau bertanya enggak? Saya Ustaz ingin bertanya. Oh silahkan. Kamu nanya. Ustaz jawab dong. Kalau misalkan orang tua sudah wafat, masih bisakah kita berbakti kepada orang tua agar pahala mereka terus mengalir? Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dong buat Aryani. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua? Ketika orang tua sudah wafat. Jawabannya tentu sangat bisa. Kenapa? Karena berbuat baik kepada orang tua itu tidak hanya dilakukan ketika orang tua masih hidup. Tapi saat orang tua sudah wafat pun harus tetap berbuat baik. Dan berbuat baik kepada orang tua itu kewajiban. Bahkan berbuat baik kepada orang tua itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Jadi kira-kira kita mau enggak berbuat baik sama orang tua? Mau. Mau. Kalau orang tua masih hidup, gimana caranya? Tiga-an. Muliakan, cukupkan, bahagiakan. Ada berapa? Tiga-an. An yang pertama? Muliakan. An yang kedua? Cukupkan. An yang ketiga? Bahagiakan. Itu kalau orang tua masih hidup. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang tua sudah wafat, tetap ada kebaikan yang bisa kita hadirkan. Ada empat caranya. Ada berapa? Empat. Kalau bisa, empat ini kita hadirkan. Agar saat orang tua telah wafat pun, kita bisa mendapatkan pahala berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama, doakan. Orang tua yang sudah wafat itu sangat merindukan doa dari anaknya. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, ada seseorang yang telah wafat. Kemudian dia terkaget-kaget karena hisab kuburnya menjadi ringan. Kemudian dia bertanya, kenapa hisab kubur keringan? Amalan apa yang membuat hisab ini ringan? Maka dijawablah, sungguh ada di antara anakmu, cucukmu, keturunanmu yang mendoakan dirimu sehingga membuat hisab kubur menjadi ringan. Makanya jangan lupa doain orang tua. Betul? Betul. Minimal doa yang sering kita hafal, pasti hafal semua. Robb dikfirli wali walidayya warham huma kama robbayani sughiro. Kirimkan istighfar untuk orang tua kita. Sungguh orang tua di alam kubur sangat merindukan doa dari anaknya. Jadi yang pertama amalannya apa? Doakan. Apa? Doakan. Yang kedua, kebaikan yang bisa kita hadirkan adalah lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita semasa hidup. Jadi kita harus tahu tuh, waktu beliau hidup apa kebiasaan baiknya. Lanjutin sama kita. Seneng banget orang tua di alam kubur. Kalau orang tua dulu ahli sedekah, maka lanjutin sama kita. Kalau orang tua dulu kita ahlul Quran, sering baca Quran, maka lanjutin sama kita. Kalau orang tua dulu kita sering sholat tahajud, maka lanjutin sama kita. Yang laki-laki, kalau dulu ayahnya almarhum adalah orang yang sering berangkat ke masjid, maka sekarang kita lanjutin kebiasaan baik orang tua kita. Jangan sampai selepas orang tua gak ada, tetangga pada nanya, mana nih anaknya, gak ada yang nongol di masjid, gak kelihatan di masjid. Sedih orang tua di alam kubur. Maka lanjutin sama kita. Ada-ada yang perempuan, kalau dulu emaknya, ibunya yang telah wafat sering ngaji ke majlis taklim, maka lanjutin sama kita. Seneng orang tua di alam kubur. Maka amalan yang kedua apa? Lanjutkan kebiasaan baiknya. Yang ketiga, orang tua di alam kubur itu seneng ketika kita anaknya menyambungkan silatur rahmi dengan kerabatnya. Kan orang tua kita punya kerabat kan? Punya saudara, punya teman. Lanjutin sama kita anaknya. Jangan sampai ada bahasa begini. Dulu waktu orang tuanya masih ada, sering datang ke rumah bibi, sering datang ke rumah tante. Sekarang gak pernah nongol-nongol lagi anak-anaknya. Jangan sampai lanjutin silaturahminya sama kita anak-anaknya. Maka itu adalah amalan yang bisa kita hadirkan untuk berbuat baik kepada orang tua yang telah wafat. Yang ketiga amalannya apa? Sambungkan. Ulangi. Yang pertama, doakan. Yang kedua, lanjutkan. Yang ketiga, sambungkan. Dan yang keempat, sedekahkan. Apa? Sedekahkan. Sedekah niatin buat orang tua kita. Orang tua kita di alam kubur itu senang kalau ada anaknya yang bersedekah, diniatkan untuk orang tuanya. Satu kali ada seorang sahabat yang pernah curhat sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ingin berbuat baik sama ibuku. Tapi ibuku telah wafat. Apakah bisa aku berbuat baik? Maka Rasul menjawab, bisa. Bagaimana caranya Ya Rasulullah? Bersedekahlah atas nama ibumu. Sedekah apa Ya Rasulullah? Rasul menjawab, sedekah air. Bagaimana caranya Ya Rasulullah? Kata Rasul, bangunkan sumur atas nama ibumu. Maka ketika sumur itu mengalirkan air, maka selama itu pahalanya mengalir untuk ibumu di alam kubur. Maka sekarang, akhir mendoain ya. Mudah-mudahan yang disini, rezekinya banyak. Berkah berlimpah. Jadi kalau teman-teman itu nanti kerja, minta sama Allah, Ya Allah, aku tuh pengen kerja, yang gajinya bagus, yang gajinya baik. Biar banyak zakat saya, biar banyak infak sedekah saya. Syukur-syukur saya itu bisa. Sedekah atas nama orang tua saya yang sudah wafat. Itu sangat-sangat dirindukan oleh orang tua kita di alam kubur. Maka, walaupun orang tua telah wafat, tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik sama orang tua. Orang tua masih hidup, harus berbuat baik. Orang tua setelah wafat pun masih bisa berbuat baik. Mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita semua diberikan kelembutan hati dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Di bulan suci Ramadan yang mulia ini Ampuni dosa kami, Ya Allah Ampuni dosa kami kepada orang tua kami, Ya Allah Ya Allah, maafkan kami Jika selama ini kami pernah menyakiti hati orang tua kami Maafkan kami, Ya Allah Jika selama ini kami pernah menyinggung perasaan orang tua kami Ya Allah Jika orang tua kami masih hidup Panjangkan umurnya Sehatkan badannya Bahagiakan hari-hari tuanya Tapi jika orang tua kami ada yang telah wafat Lapangkan alam kuburnya Terima iman Islamnya Ampuni dosa-dosanya Jadikan kuburannya Rawdah min riadil jannah Dan mampukan kami anak-anaknya Bisa melanjutkan kebiasaan baik orang tua kami di alam kubur Sehingga kelak Engkau kumpulkan kami bersama orang tua kami di alam kubur Allahumma gfilana Wali walidina Warhamhum kamarabbawna Sigara Rabbana dhulamna anfusana Wa illam tagfirlana Wa tarhamnalanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun alal mursalin Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kita berdoa saat berpuasa dan menjelang berbuka puasa Di antara doa yang sangat mustajab Dan tentunya kita berharap kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kamu Raya, Ustaz Jawa Dipersembahkan oleh Cedea Ikan olahan bermutu Hai jumpa lagi bersama saya Chef Agusta Sirangan Dalam kreasi resep Cedea Menu Ramadan Kali ini saya akan membuat magic bomb kecombrang ala Cedea Saya akan panaskan Ada minyak goreng Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Ada irisan dari daun jeruk Irisan dari cabai rawit merah Ada wortel yang sudah kita potong korek api Irisan dari kecombrang Di sini saya menggunakan Cedea magic bomb Diproduksi secara higienis, sehat, dan halal Cedea magic bomb lebih sehat, lebih enak Ada garam, gula pasir, kaldu ayam bubuk Di sini ada daun ketumbar Kita masak hingga matang dan tercampur rata Sekarang saatnya kita sajikan di dalam piring hidang Wah, ini enak banget Ini dia magic bomb kecombrang ala Cedea Resep-resep Cedea juga bisa diaplikasikan Menjadi menu sahur Ataupun berbuka puasa bersama keluarga Supaya tetap fit selama menjalani ibadah puasa Terima kasih telah menonton!